Saya kira tadi perkembangan diskusi kita itu sudah sampai mengurucet memahami seperti apa sih kok ada persoalan kendala yang kendala struktural dukungan negara-negara kaum muslim ini terhadap persoalan Palestina begitu berlarut-larut hampir 100 tahun dan persoalannya berulang-berulang seperti itu. Seperti apa sih fakta konstelasi politik internasional yang berkaitan dengan Palestine dan Israel ini dan relevansi menghadirkan sebuah institusi internasional untuk pengambilan kebijakan agar menggerakkan seluruh sumber daya secara all out untuk bisa menyelesaikan persoalan apa Palestine yang diakuisisi oleh Israel ini kok akhirnya tidak menemukan satu titik terang penyelesaiannya. Seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak mengulangi ya apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Khosinuddin tadi ya. Walaupun mengulang mungkin untuk menegaskan saja gitu ya. Pertama yang paling mendasar itu bagaimana cara pandang kita terhadap persoalan Palestina ini. Ini yang kemudian menjadi sangat penting ya. Terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi persoalan mendasar ya dari sering disebut sebagai krisis Palestina ini. Kalau kita telahah secara mendalam ya krisis mendasar dari persoalan Palestina ini adalah penjajahan Yahudi itu sendiri. Ini yang akar yang paling apa penyebab ya penyebab yang paling pokok dari masalah Palestina ini. Nah karena itu berbagai solusi apapun ya kalau tidak berujung ya kalau tidak berujung pada pengusiran penjajah Yahudi di tanah Palestina itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah ini yang menurut saya paling mendasar yang harus dipahami oleh kita gitu ya. Maka solusi-solusi seperti yang ditawarkan ya. Misalkan solusi yang sering ditawarkan Indonesia misalkan. Choose state nation ya. Solusi dua negara. Yang ini sebenarnya merupakan solusi lama Amerika ya. Ini tidak akan menyelesaikan masalah ya. Kenapa tidak akan menyelesaikan masalah? Karena choose state solution itu atau solusi dua negara itu artinya apa? Artinya pengakuan terhadap penjajah Yahudi kan begitu. Ketika disebutkan adanya dua negara di sana dengan bahasa-bahasa yang mungkin bahasa-bahasa yang kelihatan indah ya. Seperti yang hidup berdampingan secara damai ya. Tapi kenyataannya solusi dua negara itu artinya apa? Melegalkan penjajahan Yahudi ini kan begitu. Yang kedua ya diplomasi atau perdamaian ini juga tidak akan menyelesaikan masalah ya. Selama ini kan sering digagas berbagai bentuk diplomasi perdamaian. Kenapa? Karena syarat perdamaian yang digagas oleh negara-negara barat. Yang disponsori oleh negara-negara barat. Itu mensyaratkan ya pengakuan terhadap negara Yahudi ini. Nah ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Karena dengan pengakuan negara Yahudi ini berarti eksistensi negara Yahudi ini menjadi legal kan gitu. Nah kemudian ada yang mengatakan normalisasi. Artinya ada pengakuan diplomasi terhadap negara Yahudi ini ya. Sebagaimana yang dilakukan belakangan ini ya. Dan itu sudah lama dilakukan oleh Turki sebenarnya. Jadi Turki adalah negara yang paling pertama sebenarnya yang mengakui keberadaan negara Yahudi itu. Sejak awal ya. Itu paling pertama. Baru kemudian menyusul Mesir. Setelah itu Jordan baru belakangan ini. Oh yang paling pertama ya? Paling pertama itu Turki di masa Kamal Atartuk. Atau setelah Kamal Atartuk lah ya. Tapi Turki ini adalah negara yang paling awal memiliki hubungan ya. Diplomatik dengan penjajah Yahudi. Walaupun naik turun ya. Dinamikanya naik turun ya. Sampai sekarang sudah berubah ya? Sampai sekarang? Ya secara resmi itu tidak ada yang disebut dengan pemutusan hubungan diplomatik ya. Sampai kepada pengusiran penutupan ya. Penutupan kedutaan besar Turki ya. Itu nggak ada sampai sekarang. Tapi memang naik turun ya. Dan kalau kita lihat kerjasama-kerjasama regional antara Turki dan Yahudi ini masih berjalan dalam berbagai bentuk ya. Itu. Jadi kembali ke tadi. Normalisasi itu juga tidak akan menelesaikan masalah. Karena hanya berujung pada pengakuan eksistensi penjajah Yahudi ya. Apalagi sekedar kutukan gitu ya yang dilakukan sekarang oleh penguasa-penguasa. Itu nggak akan ada efeknya sama sekali ya. Sekedar kutukan ya yang dilakukan oleh penguasa-penguasa negeri-negeri Islam. Termasuk isu kemanusiaan yang juga diangkat oleh LSM ya. LSM-LSM Internasional kan ingin memposisikan bahwa persoalan Yahudi, penjajahan Yahudi ini sebagai persoalan kemanusiaan. Ini juga nggak berefek kalau yang dimaksud dengan kemanusiaan itu tidak berujung pada pengusiran penjajah Yahudi dari tanah Palestina gitu. Oleh karena itu solusi apapun ya. Kita lihat ujungnya itu apa ya. Kalau ujungnya masih mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi, justru di situ persoalannya. Mereka akan semakin kuat, mereka akan semakin legal. Itulah kenapa Israel itu paling getol ya ingin negaranya itu dinormalisasi. Melakukan normalisasi dengan negara-negara Arab termasuk Indonesia dan negara-negara lain ya. Kenapa? Kalau penjajah Yahudi ini diakui ya secara normal gitu ya sebagai sebuah negara, maka tindakan apapun yang dilakukan oleh penjajah Yahudi ini menjadi sah gitu. Menjadi sah atas nama ya kepentingan nasionalnya. Atas nama pembelaan terhadap kepentingan nasional, nasional interest-nya begitu. Sekarang pun secara hukum internasional tadi jelaskan oleh Bang Ahmad Khusus Indonesia tidak diperkenalkan invasi Israel ke Palestine. Ya disitu ada perdebatan ya. Tapi yang jelas PBB itu mengakui. PBB itu mengakui eksistensi penjajah Yahudi itu. Bahwa serangan-serangannya itu tidak diakui, itu debatable itu. Maksudnya ada yang pro, ada yang kontra. Tapi pengakuan PBB terhadap eksistensi negara Yahudi ini justru itu pangkal persoalannya gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa PBB pro kepada Palestina juga tidak ya. Karena sejak awal ya bisa disebut negara Yahudi ini dibidani oleh Inggris gitu ya kelahirannya. Karena sebelumnya Palestina ini merupakan daerah mandat dari Inggris gitu kan. Nah kemudian dijaga dan dipelihara dengan sesungguh-sungguhnya oleh Amerika gitu kan. Itu kenyataannya. Nah sementara PBB itu kan kita tahu ya. Dialah yang melegitimasi pertama kali ya keberadaan negara penjajah Yahudi ini. Nah karena itu persoalan apapun yang melibatkan negara-negara ini yang tidak berujung pada penghilangan atau penghapusan penjajah Yahudi ya. Itu nggak akan selesai. Karena persoalannya disitu justru ketika negara Yahudi ini diakui sebagai sebuah negara penjajah Yahudi ini diakui sebuah negara. Maka tindakannya itu menjadi legal selama ini kan penyeminitan Yahweh itu percaya diri banget gitu ya. Ketika mengatakan ya itu kan Hamas duluan yang nyerang gitu kan. Kami melakukan serangan balasan. Atau dia kadang-kadang menggunakan istilah preemptive strike gitu ya. Premptive strike itu serangan sebelum diserang. Itu kan sering digunakan oleh penjajah Yahudi ini. Nah itu karena dia merasa keberadaan dia sebagai negara itu diakui. Nah beda halnya kalau dia disitu melakukan penjajahan gitu kan. Melakukan penjajahan. Maka nggak ada istilah preemptive strike itu. Bagaimana mungkin Belanda datang ke Indonesia ya. Kemudian ketika dia menyerang Indonesia dia mengatakan kami menyerang untuk mempertahankan diri. Bagaimana? Itu kan nggak masuk logika ya. Penjajah mempertahankan diri sehingga dia menyerang. Namanya penjajah gitu kan. Penjajah itu sejak awal dia menduduki. Nah menurut saya itu persoalan mendasarnya ya. Persoalan mendasar untuk melihat akar persoalannya itu apa. Nah baru yang kedua tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Khosinuddin. Nah persoalannya itu adalah persoalan di tubuh umat ini gitu kan. Ini persoalan mendasar. Makanya karena itu kalau menurut saya yang harus dilakukan oleh umat Islam terhadap Yahudi ini ya tidak ada lain kecuali jihad visabililah. Tidak ada lain. Perdebatan sejarah itu nggak ada gunanya dengan Yahudi ini. Kan sekarang ada pro kontra. Siapa sebenarnya yang sah di bumi Palestina ini? Israel mengklaim. Itu nggak ada gunanya. Persoalan berikutnya otoritas yang menginstruksikan jihad ini siapa kan? Ya sebenarnya kalau penguasa-penguasa negeri Islam mau bergerak itu bisa. Bisa ya. Karena banyak kebijakan-kebijakan dari penguasa negeri Islam itu kalau dikatakan otoritas itu harus seperti yang sering dikatakan oleh Indonesia. Kami harus menunggu PBB. Banyak penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh negeri-negeri Islam misalkan tanpa otoritas PBB. Contohnya serangan Saudi terhadap Yaman dengan sekutunya itu nggak ada legalitas PBB. Tapi bisa dilakukan. Nah sehingga persoalannya itu adalah persoalan kemauan. Kemauan. Saudi bisa mengirim menyerang Kurdi di perbatasan Suria. Iran bisa mengirim pasukan garda revolusinya untuk mendukung Basar Asad. Saudi dengan sekutu teluknya itu bisa mengirim pesawat-pesawat tempurnya menyerang Yaman. Kenapa nggak bisa ke penjajah Yahudi ini? Nah disitu berarti bukan persoalan tidak bisa tapi persoalan kemauan politik. Kan gitu. Nah problemnya kemauan politik dari penguasa-penguasa negeri Islam ini tidak akan bisa didapat selama mereka itu masih tunduk di bawah Amerika. Nah dihidup persoalan lain. Nah disitulah relevansinya. Ya disitulah relevansinya kenapa umat Islam ini butuh seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Rizid Nudin butuh institusi politik global ya yang menyatukan negeri Islam. Yang dalam fikir ketataan negara dalam Islam itu yang disebut dengan Al-Khilafah Alamin Haji Nubuah itu. Karena inilah yang punya otoritas untuk melakukan serangan. Tapi sebenarnya kalau ditanya bisakah penguasa negeri Islam sekarang melakukan serangan? Sebenarnya bisa. Tanpa khilafah juga bisa. Masalahnya mereka nggak mau kan begitu persoalannya. Saya kira begitu ya. Ya Ustaz selama ini memang belum ada ya pernyataan resmi dari sebuah negara atau sekalipun PBB yang menyebut bahwa Israel itu negara penjajah ya? Nomornya atau menyebut? Tidak ada. Tidak ada. Karena... Atau terorisme state katakanlah begini. State terorisme mungkin. Kalau secara resmi dari sebuah negara yang melakukan hubungan diplomasi dengan penjajah Yehudi saya melihat selama ini belum ada yang menyebut. Negara Ustaz tentu. Kalau warga negara kan itu nggak ada otoritas kan. Tapi kalau negara ada nggak? Setahu saya nggak ada ya yang menyebutkan. Kalau negara itu memiliki hubungan diplomatik dengan penjajah Yehudi ya. Kalau yang tidak punya saya belum teliti itu ya. Yang kita lihat yang punya hubungan diplomatik ya. Atau yang mendukung selama penjajah Yehudi ya nggak pernah menyebutkan itu sebagai negara teroris gitu ya. Ustaz, apa Antum ini ingin menyatakan bahwa dengan kata lain sekalipun mengecam, sekalipun mengutuk, kalau pada faktanya itu dia melakukan kerja sama diplomatik, dia juga mengakui itu state solution, dia juga mengakui normalisasi itu, itu artinya tidak menyentuh kepersoalan mendasar berkaitan dengan Israel di Palestine ini ya? Ya benar, dan itulah bentuk nyata pengkhianatan itu. Bentuk nyata pengkhianatan itu begini, sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih ya, untuk membebaskan negeri Islam Palestina ini, tapi tidak melakukan. Nah itu bentuk nyata pengkhianatan itu. Kalau normalisasi sudah pasti ya, itu bentuk pengkhianatan yang nyata. Diam saja, ya atau mengutuk saja, ya, tanpa melakukan tindakan nyata, ya, untuk menghentikan penjajah Yahudi ini adalah pengkhianatan. Pengkhianatan politik terhadap umat Islam. Karena sebenarnya, negeri-negeri Islam ini mampu untuk melakukan itu, ya. Perlu kita catat dalam perang Arab-Israel pada tahun 1973, ya, 73, kalau saya tidak salah, 73, itu ada namanya operasi perangnya itu Badar, ya, operasi perang Badar. Itu dipimpin oleh Mesir pada waktu itu. Nah pada waktu itu sebenarnya, tentara-tentara Mesir itu, ya, hampir bisa mengalahkan Israel, ya. Di pertahanan Israel itu sudah babak belur dibuat oleh tentara Mesir pada waktu itu. Di bulan Ramadan itu dengan operasi Badarnya, ya. Tapi entah kenapa, ya, gitu, ada instruksi untuk menghentikan serangan itu. Nah ini menjadi misteri juga, ya, di kalangan dunia Arab, gitu. Tapi paling tidak, saya ingin mengatakan, ya, di masa Mesir saja, dalam perang tahun, kalau saya tidak salah, tahun 73, ya, itu. Itu sebenarnya pasukan Mesir itu sudah hampir bisa disebut mengalahkan pasukan penjajah Yahudi, ya. Tapi entah kenapa, ya, kemudian pasukan itu disuruh berhenti tidak melanjutkan serangannya. Nah di sini kemudian jadi pertanyaan besar, kan, gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa itu sebenarnya, kalau memang mau, mampu, ya, meskipun pada waktu itu memang ada bantuan dari Amerika, ya, terhadap Israel, gitu, ya, yang kemudian berakhir dengan kemenangan Israel pada perang tahun 70-an itu, ya. Nah di sini juga menjadi pelajaran bagi kita, ya, kalau kita melawan penjajah Yahudi itu, sebenarnya kita bukan hanya berhadapan dengan sebuah negara kecil, yang jumlah penduduknya itu, ya, mungkin sekitar 7 jutaan, ya, kan. Tapi kita sedang berhadapan, gitu, ya, berhadapan dengan negara di belakang penjajah Yahudi ini, yaitu Amerika Serikat dan sekutu baratnya. Nah, karena itu, disitulah relevansinya, ya, persatuan negeri Islam di bawah naungan khilafah itu, ya, karena yang akan dihadapi nanti itu, ya, bukan hanya entitas, ya, entitas penjajah Yahudi ini yang sebenarnya jumlah penduduknya sangat sedikit, ya, tentaranya juga bisa disebut sangat sedikit dibanding dengan jumlah penduduk kaum muslimin, gitu, ya, tentara-tentara negeri-negeri Islam. Tapi kita sedang berhadapan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, itu mau tidak mau, umat Islam harus memiliki kekuatan yang seimbang, gitu. Disitulah relevansinya, ya, kenapa? Ada seruan-seruan politik, ya, untuk menegakkan kembali khilafah Islam, gitu. Yang ini akan menyatukan negeri-negeri Islam, sehingga bisa secara seimbang, ya, secara seimbang dengan penjajah Yahudi, gitu. Saya kira gitu. Sebetulnya bisa dideskripsikan, enggak, Ustaz? Soal persekutuan atau kerjasama antara Israel atau kepentingan negara-negara besar di Israel? Atau sebelahnya seperti apa ini hubungan Israel dengan Amerika? Kepentingan Amerika di Israel di kawasan Timur Tengah atau di dalam kerangka internasional, konsulasi politik internasional itu seperti apa? Supaya tergambar bahwa memang ternyata itu bukan hanya menghadapi Israel, itu bukan hanya menghadapi Israel ansih, tetapi ini sebetulnya menghadapi kepentingan-kepentingan internasional yang dipercentasikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, Ustaz? Ya, pertama, mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi ini memang sudah menjadi kepentingan mendasar Amerika di Timur Tengah. Ada tiga kepentingan mendasar Amerika di Timur Tengah, kalau kita lihat ya. Pertama adalah mengontrol sumber-sumber minyak dan gas di Timur Tengah. Agar ditetap di bawah kendali Amerika. Karena kalau ini tidak dikontrol, ya ini berbahaya buat Amerika. Yang kedua adalah mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi ini, entitas penjajah Yahudi ini. Itu merupakan harga mati bagi Amerika Serikat. Maka siapapun yang menjadi rezim yang berkuasa di Amerika, baik itu demokrat atau republik, baik yang pendekatannya humanis seperti Obama, yang pakai topeng humanis, lebih tepatnya begitu ya, atau George W. Bush atau Trump, itu prinsipnya sama. Mereka akan mendukung penjajah Yahudi ini sebagai harga mati bagi Amerika. Nah, yang ketiga itu adalah mencegah munculnya kekuatan politik Islam di Timur Tengah yang akan menyatukan Timur Tengah dan juga akan menyatukan negeri-negeri Islam. Maka mereka akan mencegah itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya, di mana letak pentingnya penjajah Yahudi ini di Timur Tengah sehingga dipelihara oleh Amerika? Pertama, untuk menimbulkan instabilitas Timur Tengah. Jadi, keberadaan penjajah Yahudi ini semacam duri yang dicangkokkan di tubuhnya manusia, kalau bisa disebut begitu, tubuhnya manusia yang ada di Timur Tengah, gitu ya. Sehingga negeri ini terus bergejolak, terjadi instabilitas. Nah, dari instabilitas ini kemudian Amerika bisa melakukan intervensi. Jadi, cara Amerika untuk melakukan intervensi itu kan menciptakan instabilitas. Bagaimana cara dia masuk ke Yaman, dimunculkan instabilitas di Yaman. Bagaimana cara dia masuk ke Libya, dimunculkan instabilitas di Libya. Jadi, instabilitas itu menjadi cara Amerika untuk tetap masuk ke Timur Tengah. Nah, di situ kepentingan penjajah Yahudi ini. Yang kedua, penjajah Yahudi ini juga dibutuhkan oleh Amerika dan negara-negara Barat untuk mengalihkan persoalan dari permusuhan mendasar yang seharusnya itu, yang paling mendasar itu adalah permusuhan kaum muslimin kepada Amerika. Karena Amerika sebenarnya yang musuh utamanya kaum muslimin. Amerika dan sekutu baratnya, termasuk tentu Inggris, Eropa, dan sebagainya. Begitu ya. Itulah yang musuhnya. Nah, dengan keberadaan penjajah Yahudi ini, itu bisa dimainkan sedikit oleh Amerika. Jadi, seolah-olah musuh utama umat Islam ini adalah penjajah Yahudi. Nah, begitu. Padahal musuh utamanya itu, utama kaum muslimin itu dibaliknya itu, yaitu Amerika-Amerika Serikat itu. Itu pentingnya ditanamkannya duri ini, di Timur Tengah. Duri entitas penjajah Yahudi. Yang ketiga, bagaimanapun Israel itu atau entitas penjajah Yahudi itu adalah mitra yang paling dipercaya oleh Barat di Timur Tengah. Itu mitra yang paling dipercaya. Memang mereka punya hubungan dengan penguasa-penguasa di Timur Tengah. Bahkan di bawah kendali mereka. Tapi penguasa-penguasa di Timur Tengah ini kan bisa berubah. Berubah itu dalam pengertian. Mereka itu tidak bisa terjadi semacam pergolakan politik. Kemudian mereka tidak didukung oleh rakyatnya. Mitra-mitra mereka ini akan rontok. Nah, mitra-mitra penguasa-penguasa Timur Tengah yang menjadi mitra Amerika ini sebenarnya sangat rapuh. Karena sebagian besar mereka itu adalah rezim yang refresif. Itu tinggal menunggu waktu saja kapan kemudian tumbangnya. Nah, dalam kondisi begitu, siapa mitra yang paling dipercaya oleh Amerika? Tetap adalah Israel ini atau entitas penjajah Israel ini. Jadi itu kenapa kemudian Amerika berusaha keras untuk tetap mempertahankan entitas penjajah Yahudi ini. Itu kira-kira, Bung Selamat ya. Iya. Rekom antum terkait dengan persoalan yang sekarang ini menyeruak ke permukaan respon publik atau respon umat terhadap persoalan Palestine dengan keberagaman yang ada di satu sisi. Di sisi yang lain membangun kesadaran politik agar memahami betul seperti apa sebetulnya tidak sesederhana yang kita bayangkan soal narasi-narasi yang sekarang ini lebih banyak dibentuk opini publiknya itu oleh legal opinion, legal opinion yang memiliki otoritas tentunya sampai pada akhirnya mampu bisa menguak seperti apa sebetulnya konspirasi atau pengkhianatan fakta pengkhianatan-fakta pengkhianatan yang ternyata ada di balik tampilan kepermukaan yang akhirnya membentuk persepsi publik sedemikian rupa hingga kemudian mengaburkan dari fakta yang sebenarnya terjadi. Apa rekomendasi antum untuk membangun kesadaran masyarakat sampai pada akhirnya dia memahami betul realitas dibalik fakta yang sekarang ini berkembang di tengah respon umat ini yang beragam untuk memahami bagaimana menolong saudaranya yang ada di Palestina ini. Yang pertama umat Islam harus memahami bahwa ini adalah persoalan umat Islam. Bukan persoalan rakyat Palestina saja. Bukan persoalan negara-negara Arab. Tapi ini adalah persoalan umat Islam. Kalau ini persoalan umat Islam berarti segala hal yang menghalangi, membelenggu untuk kemudian terlibat dalam persoalan ini itu harus dihilangkan. Seperti tadi disampaikan ada belenggu nation state, negara bangsa. Atau ada belenggu-belenggu yang lain. Yang itu kemudian menghalangi keterlibatan, keseriusan, perhatian yang besar terhadap masalah ini. Jadi harus kita pahami bahwa Palestina ini adalah persoalan umat Islam. Semua negeri Islam yang dijajah itu adalah persoalan umat Islam. Apalagi Palestina. Karena Palestina ini adalah tanah yang diberkati. Tempat di mana Rasulullah SAW pernah melewati tempat ini. Bahkan Allah SWT mengumpulkan para nabi di tempat ini. Dan kemudian Rasulullah menjadi pemimpinnya. Yang menjadi imam sholat pada waktu itu. Itu menunjukkan begitu berkahnya tempat ini bagi umat Islam. Nah seharusnya setiap kali kita membaca surat Al-Isra ayat 1. Itu seharusnya, itu sebenarnya Allah. Kalau kita hayati ya. Allah sedang mengajak kita. Coba tuh lihat tuh bagaimana kondisi tanah yang diberkati itu. Bagaimana kondisinya sekarang. Nah jadi merasakan bahwa ini adalah persoalan umat Islam itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu akar persoalannya. Jadi akar persoalannya itu adalah penjajah Yahudi itu. Ini akar persoalannya. Namun penjajah Yahudi ini sebenarnya bukan hanya penjajah Yahudi. Tapi ada di belakangnya. Itu Amerika Serikat dan sekutunya. Itu kedua. Yang ketiga, umat Islam harus memilih satu solusi untuk hal ini. Untuk menelesaikan, menghilangkan penjajah Yahudi ini. Tidak ada lain kecuali dengan jihad visabilillah. Dan itulah yang diperintahkan dalam Islam. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Usirlah mereka yang telah mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Itu kan perintahnya itu kan seperti itu. Maka jihad visabilillah. Jihad visabilillah ini, kalau kita lihat teman-teman jadi tanggung jawab umat Islam. Terutama para penguasa-penguasa negeri Islam. Yang mereka memiliki komando militer. Terutama juga kepada para komandan-komandan militer. Ini harus dipahami. Nah, kalau ini masih menjadi halangan, berarti mau tidak mau ada persoalan politik di belakang itu. Nah, persoalan politik itu adalah umat Islam tidak memiliki institusi politik global. Yang menyatukan negeri Islam. Nah, disitulah kenapa relevansi umat Islam untuk menegakkan khilafah itu menjadi penting. Lantas, bagaimana dengan respon aksi-aksi demonstrasi selama ini? Kalau itu dilakukan oleh masyarakat, justru harus. Paling tidak itu kan menunjukkan kepedulian kita terhadap masalah Palestina ini. Kalau demonstrasi saja kita tidak mau, apa wujud peduli kita? Namun, jangan dilupakan ada tanggung jawab penguasa. Kalau tanggung jawab penguasa itu bukan demonstrasi. Tanggung jawab penguasa itu adalah menggerakkan segala kemampuannya untuk mengusir penjajah Yahudi. Ya, itu apa? Militer. Operasi militer. Nah, ini yang harus dilakukan. Kalau ada yang memberikan bantuan kemanusiaan, kita juga tidak mengatakan itu salah. Silahkan berikan bantuan kemanusiaan, karena memang umat Islam di sana butuh bantuan itu. Namun, bantuan itu harus dipahami secara proporsional. Bahwa bantuan-bantuan kemanusiaan itu hanya akan mengobati luka korban. Kan gitu. Hanya akan membantu pembangunan gedung-gedung yang dihancurkan oleh penjajah Yahudi. Tapi pelakunya ini tidak akan tersentuh. Artinya apa? Pelaku kejahatan itu bisa melakukan kapanpun sesuai dengan keinginan mereka. Walaupun sudah dibangun gedung, sudah dibangun masjid kembali. Tapi kalau penjajah Yahudi ini tidak dihentikan, dan itu mereka bisa melakukan serangan apapun. Makanya ini tidak akan selesai. Luka itu akan mengangah kembali. Korban itu akan terjadi lagi. Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang harus dibangun oleh umat Islam. Dari sanalah kenapa relevansi penegakan khilafah itu menjadi sangat urgen sekarang. Karena pertanyaan mendasar kita itu, kalau tidak khilafah apa? Coba kita sebutkan solusi-solusi yang ada. Kalau tidak khilafah itu apa sekarang ini? Ya, kira-kira gitu. Terus diteruskan closing saya, teman-teman, Sat. Sebagai bagian untuk memberikan refresh point preview. Silahkan ini bagian akhir dari perjalanan diskusi kita. Ya, kalau saya lihat, krisis Palestina ini adalah cara Allah. Cara Allah mengungkap siapa sebenarnya penguasa-penguasa negeri Islam itu. Ini cara Allah. Mereka itu tidak bisa berkelit lagi dengan krisis Palestina ini. Itu cara Allah menunjukkan siapa sebenarnya mereka. Ketika mereka tidak melakukan apapun. Yang melakukan tindakan yang signifikan. Untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu cara Allah untuk membongkar, mengungkap topeng-topeng gitu ya. Penguasa-penguasa negeri Islam. Mereka yang pura-pura hirau. Bahkan Iran itu misalkan membuat Yomul Quds. Hari Al-Quds. Tapi itu hanya sebatas itu. Padahal Iran itu seharusnya bisa mengirimkan pasukannya ke sana. Demikian juga Saudi. Demikian juga Turki. Demikian juga negara-negara yang lain. Karena sesungguhnya penguasa-penguasa negeri Islam itu tidak memiliki kemauan yang real. Politik yang real untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini hanya cara mereka untuk mengulur-ngulur waktu. Dan menunjukkan seolah-olah mereka perhatian terhadap Palestina. Tapi sebenarnya tidak. Jadi kalau saya lihat krisis Palestina ini cara Allah. Untuk mengungkap siapa sebenarnya penguasa-penguasa negeri-negeri Islam yang ada sekarang ini. Saya kira begitu. Saya kira-kira kepada Ustaz Marit Wajri.